Intro Bertempat di kantor milik Tekun Nasrullah di kawasan Hotel Said Jakarta Pusat Lantai 1 Memaparkan semua dokumen yang ada mulai dari Perjanjian Kerjasama Operasional Rumah Sakit Arun Luksmawe Antara PDPL dengan Rumah Sakit Arun pada tahun 2016 silam Begitu juga dokumen pembayaran hak atau fee kepada PDPL oleh Rumah Sakit Arun berdasarkan perjanjian pada Januari 2016 Lantas Surat Keputusan Wali Kota No. 29 tahun 2016 tentang penunjukan PDPL sebagai pengelola Rumah Sakit Arun Tanggal 4 Januari 2016 Dan penunjukan H mewakili PDPL sebagai pemegang saham 90% dan pembuatan akta notaris badan hukum Begitu juga akta pendirian PT Rumah Sakit Arun Serta semua dokumen hingga diperlihatkan termasuk dokumen rapat umum pegang saham PTPL Yang ditandatangani oleh 5 pejabat pemegang saham pada tahun 2021 Semua diperlihatkan sebagai bukti perjalanan Rumah Sakit Arun dari awal hingga akhirnya menuai persoalan pada tahun 2022 16 dokumen termasuk Surat Ketua Pengadilan Negeri Luksmawe perihal pendapat tentang status PT Rumah Sakit Arun Luksmawe yang ditujukan kepada Wali Kota Luksmawe Begitu juga dengan notulen RUPS tanggal 3 November 2021 diperlihatkan Kepada Puja TV, Tegu Nasrullah mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh kliennya atas perintah yang sah dari Wali Kota Luksmawe berdasarkan surat tertulis Berikut pernyataan lengkapnya Atas perintah yang sah juga, bukan perintah yang tidak sah, perintah Pak Wali Kota Misalnya perubahan akta, perubahan kepemilikan saham di PT Rumah Sakit Arun Yang sebelumnya milik PT PDPL Sebesar 450 juta rupiah Kemudian dipindahkan menjadi milik Hari Hadi Itu pun atas perintah yang sah dari Pak Wali Kota Perintah kepada Hari Hadi untuk memperbaiki akta Kenapa Pak Wali Kota memerintahkan pindah ke pemilik saham Dari PDPL menjadi kepada Hari Hadi pribadi Karena sudah ada rapat umum pemegang saham Yang menyatakan bahwa pemerintah kota PDPL tidak sanggup nyetor saham Ada dalam RUPSnya itu Kemudian diputuskan rinci dalam RUPS Kemudian minta lagi pendapat kepada pengadilan Pendapat pengadilan menyatakan Bahwa PT Rumah Sakit Arun bukan anak perusahaan dari PDPL Kenapa? Ada dua alasannya Alasan pertama adalah Untuk menjadi anak perusahaan Perusahaan daerah harus pemegang saham minimum 70% Ternyata hanya 22% Itu pun yang 22% tidak pernah disetor oleh PDPL Yang kedua Tiga tahun terakhir keadaan keuangan perusahaan daerah itu harus sehat Ternyata keuangan PDPL tiga tahun terakhir tidak sehat Maka pendapat pengadilan mengatakan PT Rumah Sakit Arun bukan anak perusahaan PDPL Sudah tegas seperti itu Kemudian ditambah surat perintah dari Pak Wali Kota Agar Aryadi melakukan perubahan akte Dilakukan, dilaksanakan oleh Aryadi Apa yang salah Aryadi disini? Nah kemudian kerjasama Antara PT Rumah Sakit Arun dengan PDPL Mau dikatakan tidak sah kerjasama itu Kalau tidak ada kerjasama bagaimana pengelolaan rumah sakit itu? Apa yang diperoleh oleh Pemda? Loh, mau ditanyakan Kenapa kerjasamanya antara PDPL dengan rumah sakit? Kenapa tidak antara pengkor Tanya kepada Pak Wali Kota Kenapa Wali Kota menunjuk perusahaan daerah Loh Sloy atau PDPL Sebagai mewakili pengkor Untuk mengelola rumah sakit Kenapa dilupakan fakta pada tahun 2016 Bahwa Pak Wali Kota minta sama Kepala Dinas Rumah Sakit untuk Mengelola rumah sakit Minta Kepala Dinas Kesehatan mengelola rumah sakit Arun Ditolak oleh Kepala Dinas Alasannya tidak punya dana dan tidak punya SDM Kenapa tidak melihat fakta itu? Kenapa tidak melihat juga fakta Bahwa akhirnya Pak Wali Kota minta PDPL mengelola Di ruk PDPL saat itu Pak Adnan N. Yusuf menolak juga Karena mengatakan kami tidak punya dana Kami tidak punya SDM Kami tidak punya kemampuan Sampai Pak Wali Kota mengatakan Di Loh Sloy hanya ada dua perusahaan daerah PDAM dan PDPL Masa untuk mengelola rumah sakit Mau dikasrahkan ke PDPM PDAM Nah Akhirnya Pak Adnan mau PDPL mau maulah Tapi tidak ada SDM Baru Pak Wali Kota cari SDM Siapa yang bisa mengelola rumah sakit? Ketemulah figur Haryadi yang notabene Kurikulum KT-nya sekolah di luar negeri Ambil di bagian manajemen pengelola rumah sakit Diminta Haryadi Haryadi juga bilang Saya tidak mau Pak Antara pengorbanan waktu saya Tenaga dan pikiran Tidak seimbang dengan kompensasi Apalagi PDPL Tidak ada uang saat itu untuk mengaji dia Pak Wali Kota minta kepada Haryadi Habaikan kepentingan pribadi Mengutamakan kepentingan umum Baru Haryadi mau Dari keadaan orang semua menolak Rumah sakit itu sekarang dia jumlah kamarnya berapa? Bertambah tidak Jumlah ranjang? Bertambah tidak Peralatan rumah sakit Sejak 2016 sampai sekarang Bandingkan apa yang ada 2016 dengan sekarang Rumah sakit Arun setelah dikelola Oleh PT rumah sakit Arun Bandingkan Nah kenapa itu sekarang Haryadi diperlakukan seperti ini? Saya kembalikan kepada rakyat Lohus Mawai Yang melihat secara objektif Haryadi layakkah diperlakukan ini Atau seharusnya pengkot Lohus Mawai Memberikan penghargaan Dan ucapkan terima kasih kepada Haryadi Banyak keluarga kita yang sudah berobat Dari sakit parah Sembuh di rumah sakit Arun Lohus Mawai Mana ucapkan terima kasih kepada Manajemen rumah sakit Direksi rumah sakit Kenapa sekarang mereka diperlakukan seperti ini? Kenapa setelah sehat Setelah didandanin rumah sakit itu Berubut orang mempermasalahkan Padahal pada tahun 2021 Sudah dibuat perjanjian Pengelolaan 5 tahun ke depan Sampai 2025 Akhir 2025 baru berakhir Kenapa tiba-tiba dipotong ini? Ada apa? Di mana letak kesalahan? Pertanyaan saya berikutnya adalah Pernah kalau dibilang keuangan negara Merujakan keuangan negara Pernahkah negara? Baik pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Menyetor 1 rupiah pun Uang ke Dalam mulai rumah sakit ini Tidak pernah 1 rupiah pun Baik dari setoran bantuan Bantuan pun tidak ada Pak Apalagi PBD Apalagi PBN Dikelola dengan suaman Dari pinjam sana sini Setelah jadi Baru Ucap-ucap kayak begini Ada isu yang menyatakan Ada kerugian negara 30 miliar Sebenarnya kerugian negara Atau keuntungan negara Yang sudah diberapukan oleh rumah sakit ini Negara Melalui PDPL Pemkot Luk Semawi Luk Semawi Melalui PDPL Lembaga yang ditunjuk Perusahaan daerah yang ditunjuk Sudah menerima setoran 24,8 miliar Menyatakan tidak sah perjanjian itu semua Kembalikan uang itu ke rumah sakit Siapa yang bisa mengembalikan? Kembalikan Ada penyalahgunaan penggunaan Siapa yang menyalahgunaan penggunaan? Hari Adi kah? Atau PDPL kah? Atau pengkot kah? Pertanyaan berikutnya adalah Adakah hutang Satu rupiah saja Dari rumah sakit Kepada pengkot yang belum di store Sesuai dengan perjanjian? Tidak ada satu hutang pun Tidak ada satu rupiah pun Keterlambatan atau Kelalaian dalam pembayaran Kewajiban Rumah sakit tetap bayar Kepada PDPL Sesuai dengan Tanggal perjanjian Tanggal setoran Tapi Pada saat yang bersamaan Rumah sakit pinjam kiri kanan Untuk pengkot tidak pernah berkurang Untuk melalui rumah sakit Pinjam kiri kanan Hari Adi setidaknya Kalau dalam tatatan Tiga kali sudah meminjamkan uang Kepada rumah sakit Arun Dua ratus ribu Satu miliar Satu miliar Dua koma dua miliar Hari Adi pribadi Sudah meminjamkan Pribadi Hari Adi ya Belum lagi Hari Adi Pinjam sana sini Untuk bisa melalui rumah sakit ini Sejak tahun 2016 Pinjamannya itu Ada yang Sepuluh juta Lima ratus juta Dua ratus juta Agar bisa berjalan Semua pinjaman ini Alhamdulillah sudah dibayar Pengkot Tidak pernah terhutang Satu rupiah pun Dibayar Dua puluh empat Pinjaman ini sudah lunas Kepada pengkot Dua puluh empat Sudah terima Apa mereka ini sekarang Mau diperlakukan mereka Penjahat Ingat loh Semua pihak yang terlibat Dalam upaya Kriminalisasi Terhadap Hari Adi Allah Maha Melihat Allah Maha Adil Keadilan Allah Kezaliman yang Anda perbuat Allah pasti membalas Cuma Tapan Allah membalas Allah bisa membalas Di dunia dan di akhirat Bisa memperlihatkan Pembalasannya di dunia ini Bisa saja Allah membalasnya di akhirat Takutlah kepada Tuhan Takutlah berbuat zalim Berlakulah adil Gunakan kekuasaan Dan kewenangan Dengan baik Hindari orang terzaliman Dari kekuasaan yang Anda miliki Itu saja Yang yang saya sangkan Teku Nasrullah Merencanakan akan Menggelar Konferensi pers Di Loks Mawai Pada pertengahan Bulan Mei Mendatang Setelah semua dokumen Tersusun terapi Sehingga publik Bisa melihat dengan jelas Dan dapat memahaminya Dari Jakarta Denny Muktadi Melaporkan untuk Puja TV Aceh